. Dilirik negara tetangga, inilah jenis kendaraan tempur TNI terbaik asli buatan Indonesia. Panser Anoa 6x6 APC adalah generasi pertama kendaraan tempur dari PT Pindad, Persero, yang memiliki keunggulan dalam mobilitas, proteksi serta daya angkut. Anoa 6x6 APC memiliki rasio daya berat 25 HP ton, serta dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Anoa tipe APC memiliki kapasitas 12 orang personel termasuk pengemudi. Memiliki top speed 80 km per jam pada jalan raya dengan daya jelajah 600 km. Mendukung performa TNI dalam melakukan operasi, di segala medan dan cuaca PT Pindad, Persero, mengembangkan kendaraan panser tipe APC Anoa 6x6 Ampibios. Kendaraan panser ini dikonfirmasi dapat melakukan manuver baik di jalan darat maupun permukaan air. Panser Ampibios merupakan kendaraan yang dibuat oleh anak bangsa, dengan desain yang diciptakan dapat untuk melintasi wilayah NKRI, khususnya di daerah pedalaman yang memiliki medan yang sangat berat. Adapun kendaraan ini merupakan pengembangkan panser Anoa 6x6 yang memiliki beragam varian, yaitu Anoa 6x6 Mortar, Anoa 6x6 Command, Anoa 6x6 Recovery, Anoa 6x6 APC, Anoa 6x6 Ambulance, dan Anoa 6x6 Logistics. Mengutip dari laman resmi Pindad, pada Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021, berikut rangkuman lengkap Anoa 6x6 Ampibios. Dalam melakukan operasinya di perairan, Anoa Ampibios dapat melaju dengan kecepatan 10 km per jam, dan di jalan darat kecepatan mencapai 80 km per jam. Kemudian pada tangki, kapasitas bahan bakar ditingkatkan dari variasi panser Anoa 6x6 lainnya, untuk kapasitas bahan bakar dinaikkan menjadi 260 liter. Dengan kapasitas prajurit sebanyak 10 personel. Selain itu, Anoa Ampibios dapat menjelajah sejauh 600 km, dengan menggunakan mesin diesel engine inline 6 silinder bertenaga 320 hp, yang dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm, untuk melindungi prajurit selama proses pergerakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!